Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin swastiastu Shalom Salam harmoni Pada kesempatan kali ini Saya, Safaif Pratama Akan menyajikan mengenai pengembangan Kurpulu menurut Taylor Dan contoh penerapannya pada mata pelajaran di SD Untuk memenuhi ujian air semester Pada mata kuliah pengembangan kurikulum Sebelumnya, izinnya saya Memperkenalkan anggota kompok saya Dimulai dari saya sendiri Yaitu Safaif Pratama Dengan di 2011021012 Kemudian kompok saya Yang kedua yaitu Sifo Ulfosia Dengan di 2011021013 Kemudian Mereka saya yang ketiga yaitu Kitan Ayu Dengan di 2011021031 Ada pun peta konsep yang akan saya sajikan sebagai berikut Yang pertama yaitu Model pengembangan kurikulum menurut Ralph Taylor Kemudian yang kedua yaitu Sintas model pengembangan kurikulum menurut Ralph Taylor Dan yang ketiga yaitu Contoh penerapan model pengembangan kurikulum menurut Ralph Taylor Pada mata pelajaran di SD Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama Yaitu mengenai model pengembangan kurikulum Taylor Pengembangan kurikulum Taylor sendiri ini diambil dari bukunya yang berjudul Basic Principle of Curriculum and Instruction yang ditulis oleh Taylor pada tahun 1949 Dan sampai saat ini masih menjadi salah satu rujukan dalam proses pengembangan kurikulum Menurutnya Model pengembangan kurikulum rasional lebih bersifat bagaimana Merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi Suatu institusi pendidikan itu sendiri Selanjutnya Kepembahasan kita yang kedua yaitu Mengenai sintas model pengembangan kurikulum menurut Taylor Dimana Langkah pertama atau sintas yang pertama Dalam pengembangan kurikulum menurut Taylor Yaitu menentukan tujuan Menentukan tujuan sendiri bertujuan Untuk menentukan arah atau sasaran pendidikan Yang akan dicapai dalam suatu institusi pendidikan Dalam menentukan tujuan sendiri Rap Taylor Ada beberapa pertanyaan Yang dapat dijadikan acuan Untuk menentukan tujuan itu sendiri Pertanyaan-pertanyaan tersebut Contohnya sebagai berikut Yang pertama yaitu Apakah tujuan utama keserta didik itu Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu Kemampuan apa yang didapat peserta didik setelah mengikuti program pendidikan Dan yang ketiga yaitu Dari mana dan bagaimana kita menentukan tujuan pendidikan tersebut Selanjutnya Selanjutnya dalam mengembangkan tujuan pendidikan sendiri Harus memperhatikan beberapa hal Yang pertama yakni Disiplin oriented Dimana disiplin oriented ini menekankan pada penguasaan teori-teori Yang ada dalam disiplin ilmu Kemudian yang kedua yaitu chill center Yang berarti berpusat pada anak didik dalam merumuskan tujuan Harus disesuaikan dengan bakar minah anak didik tersebut Kemudian yang terakhir yaitu Social center Dimana social center ini bermaksud berpusat pada kehidupan masyarakat Kemudian sintaks yang kedua yaitu Menentukan pengalaman belajar sendiri Dimana Terdapat beberapa prinsip yang harus kita jadikan akuan Untuk menentukan pengalaman belajar Yang pertama yaitu Memberikan kesempatan siswa untuk berbuat Shingga laku Dan menjadi tujuan Kemudian yang kedua yakni Pengalaman belajar harus menyenangkan dan melibatkan peserta didik Selanjutnya Yang ketiga yaitu Diberikan pengalaman untuk mencapai tujuan pendidikan Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu Pengalaman belajar dapat menghasilkan kemampuan berpikir Serta sikap sosial dan minat dari peserta didik tersebut Kemudian sintaks yang ketiga yaitu Mengorganisasikan pengalaman belajar Pengalaman belajar sendiri diorganisasikan agar terstruktur Sehingga lebih mudah dalam menuruskan kurikulum Dan hasilnya dapat dimaksimalkan Pengorganisasian ini dapat berbentuk mata pelajaran Maupun dalam bentuk program Kemudian sintaks yang keempat yaitu penilaian atau evaluasi Tahap evaluasi sendiri dilakukan untuk mengetahui Apakah tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum tersebut tercapai atau tidak Dalam melakukan evaluasi sendiri terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan Yang ini pada tahap evaluasi Di mana tahap evaluasi ini harus menilai Apakah adanya perubahan tingkah laku pada diri peserta didik Kemudian yang kedua yaitu penilaian Di mana kita sebagai seorang penilai harus menggunakan Beberapa alat hukum untuk menilai Apakah tujuan yang kita tetapkan di awal sudah tercapai Baik, selanjutnya Di sini saya menjelaskan mengenai penerapan sintaks ketiga Dari pengembangan kurikulum Raktailer Yakni sintaks ketiga yaitu Memorganisasikan pengalaman belajar Di mata pelajaran IPA pada jenjang SD Kelas 6 dengan materi pokok yakni gerana matahari dan gerana bulan Sama seperti sintaks yang telah saya jelaskan tadi Yakni menentukan tujuan Namun pada menentukan tujuan pada tahap ini Lebih menjurus kepada mata pelajaran yang akan kita kembangkan Ada pun tujuan pembelajaran yang tidak dicapai Peserta didik setelah mengikuti pembelajaran yaitu Yang pertama Peserta didik dapat menjelaskan mengenai Apa itu gerana matahari dan gerana bulan Kemudian yang kedua Yaitu peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis dari gerana bulan dan gerana matahari Kemudian yang ketiga yaitu Peserta didik dapat menjelaskan proses terjadinya gerana matahari dan gerana bulan Dan kemudian tujuan pembelajaran yang keempat yaitu Peserta didik dapat membuat miniatur mengenai gerana bulan dan gerana matahari Kemudian kita beralih pada sintaks yang kedua Yaitu menentukan isi pengalaman belajar Di mana ada tiga komponen yang harus diperhatikan di dalamnya Yaitu yang pertama Sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dalam hal ini Kita sesuaikan dengan kompetensi dasar dari mata pelajaran yang kita kembangkan Dan disini saya sudah menentukan yaitu pada KD 9.1 Menjelaskan mengenai konsep dasar gerana matahari dan gerana bulan Kemudian pada KD 9.2 yaitu Menjelaskan mengenai jenis-jenis gerana matahari Dan pada KD 9.3 Yaitu dapat menjelaskan proses gerana matahari dan gerana bulan Kemudian pada KD 10.1 Di mana siswa diharapkan mampu membuat miniatur gerana matahari dan gerana bulan Kemudian komponen yang kedua yaitu harus sesuai dengan materi pembelajaran Dalam mata pelajaran IPA yang saya kembangkan Yaitu pada materi gerana bulan dan gerana matahari Terdapat tiga materi pokok di dalamnya Yaitu yang pertama Pengertian gerana matahari dan gerana bulan Kemudian yang kedua Yaitu jenis-jenis gerana matahari dan gerana bulan Dan yang ketiga yaitu Proses terjadinya gerana matahari dan gerana bulan Kemudian komponen ketiga Yaitu menyakut mengenai karakteristik umum peserta didik Di mana karakteristik umum ini didapatkan setelah kita melakukan observasi Atau survei secara individu terhadap peserta didik Sehingga setelah perakuan hal tersebut Maka kita akan mengetahui karakteristik umum peserta didik tersebut Kemudian kita beralih ke sintaks yang ketiga yaitu Mengorganisasikan proses pengalaman belajar Di mana yang pertama kita lalui dengan pembukaan Kegiatan pembukaan yang sendiri Memberikan persepsi, motivasi, dan pemberian acuan Kemudian yang kedua yaitu kegiatan inti Di mana terdapat beberapa fase Fase yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah Kemudian fase yang kedua yaitu Mengorganisasikan peserta didik Yang kemudian fase yang ketiga yaitu Memimpin peneridikan kelompok Dan fase yang keempat yaitu Mengembangkan dan menyajikan hasil karya Selanjutnya fase yang kelima yaitu Menganalisis dan mengevaluasi proses pengecahan masalah Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu Tahap penutup Kegiatan penutup sendiri Merangkum proses pembelajaran Memberikan tugas serta menutup pembelajaran Kemudian sintaks yang keempat yaitu penilaian Di mana saya sudah menyajikan sebuah tabel Jika kita lihat dari tabel tersebut Pada nomor satu Terdapat aspek penilaian kognitif Di mana metode pembelajaran yang digunakan Pada aspek kognitif ini yaitu Metode Ceramah diskusi dari proyek Dan untuk teknik penilaian sendiri Yang digunakan di dalamnya yaitu Tes Dan untuk Penilaian itu akan menghasilkan sebuah hasil Nilai yang nantinya Akan diketahui oleh peserta didik Kemudian untuk instrumen penilaian yang digunakan Yaitu sebuah perangkat tes Kemudian untuk nomor dua Jika kita lihat nomor dua Maka penilaian dilakukan yaitu menilai sikap Dan untuk metode pada nomor dua ini Masih sama Yaitu menggunakan metode pembelajaran Ceramah diskusi dari proyek Kemudian untuk teknik penilaiannya Yaitu penilaian secara observasi Kemudian jenis penilaian yang digunakan Yaitu penilaian proses Dan untuk instrumen yang digunakan Yaitu lembar observasi Kemudian yang ketiga yaitu Yaitu kita melakukan penilaian psikomotor Dimana penilaian psikomotor ini Masih sama menggunakan metode pembelajaran Yaitu ceramah, diskusi, dan proyek Selanjutnya untuk teknik penilaian Yang digunakan yaitu observasi Dan jenis penilaian yang digunakan adalah proses Dan untuk instrumennya yaitu lembar observasi Kemudian pada tahap penilaian Jika ada anak yang tidak memenuhi KKM Maka akan dilakukan remedial Dan ada juga penilaian pengayaan Penilaian pengayaan yang dilakukan Kepada peserta didik yang mendapat nilai melibihi KKM Maka akan diberikan tugas mengkaji materi dan penerapan konsep Mungkin itu saja yang dapat saya sajikan Jika ada salah kata Saya mohon maaf dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam harmoni Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!